Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam program Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi. Tidak terasa hari ini merupakan hari terakhir di bulan Maret 2021 dan kita patut bersyukur karena kita dapat melewati bulan ini dengan baik. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Ucap syukur kami panjatkan kehadiratmu ya Allah, kalau sampai hari ini engkau masih menyertai kami. Saat ini kami memasuki hari terakhir di bulan Maret 2021. Ada banyak hal, ada banyak peristiwa yang kami alami di sepanjang bulan ini dan kami percaya kami dapat melewati semuanya itu hanya karena kasih dan tuntunanmu di sepanjang hidup kami. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan sedikit dari firmanmu. Engkau berkati roh, jiwa, dan tubuh kami. Engkau buka mata, hati, dan telinga kami supaya kami dapat mendengarkan dan merenungkan firmanmu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari Kitab Yohanes 13, ayat 1-19 dengan Nats dari Yohanes 13, ayat 17-19 yang akan dibacakan oleh Ananda Davin salah satu jemaat Praharmaja GKJ Jondong Catur. Silahkan Ananda Davin Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Yohanes 13, ayat 17-19 yang demikian Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua, aku berkata Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi Supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia Demikianlah firman Tuhan Terima kasih Ananda Davin Bapak, ibu, dan saudara yang terkasih Tema renungan pada pagi hari ini adalah Berdamai dengan proses Tidak seorang pun senang dikhianati Tidak seorang pun nyaman dikecewakan Ditipu, disepelekan, atau disakiti Namun banyak orang mengakui Bahwa orang yang paling sering mengecewakan Justru orang-orang yang paling dekat Tidak mudah memang Membuat keputusan di dalam hati kita Di satu sisi Kita merasa hancur Dan tidak terima dengan kondisi tersebut Namun di sisi lain Kita tidak ingin berbuat dosa Dengan membalas perlakuan tersebut Itu pula yang dialami oleh Yesus Yesus tahu betul Bagaimana rasanya dikhianati Oleh orang terdekat Yang sangat dikasihinya Saat perjamuan terakhir Yesus telah tahu Bahwa ia akan menderita Dan itu dimulai Dari pengkhianatan Orang yang dekat dengannya Malah orang yang telah menerima Roti darinya Ya Dialah Judas Iskariot Itu sebabnya Jika kita pengikut Yesus Menderita Dan dikecewakan Tidaklah menghirankan Karena kata Yesus Seorang murid tidak lebih Daripada tuannya Yesus bahkan mengatakan Bahwa ada banyak orang Yang akan menderita Karena mengikuti Kristus Bukan setiap orang Yang berseru Tuhan Tuhan Yang akan masuk Kedalam kelajaan surga Malah rakyat yang berseru Hosana Hosana Adalah termasuk orang-orang Berseru Salibkanlah dia Itu sebabnya Para murid Yesus Sepanjang segala tempat Sepanjang segala abad Mengalami banyak kehilangan Mengalami proses mengecewakan Karena jalan penderitaan itulah Jalan menuju kemuliaan Yesus pun hampir menolak Cawan penderitaan Yang diperintahkan Bapak Untuk diminum Yesus pun dihianati Sakit Dan dikecewakan Di Getsemane Ia gentar Dan berkeringat darah Namun Ia akhirnya berdamai Dengan proses yang harus dilewati Sehingga ia dapat berseru Jangan kendakku Hanya kendakmulah yang jadi Berdamai itu memang tidak mudah Namun harus Berdamai pun Tidak selalu nyaman Namun setelah itu Ada kemuliaan Kerajaannya Bapak Ibu Dan saudara yang terkasih Untuk mengakhiri Renungan pagi ini Marilah kita berdoa Kembali kami menghadap Hadiratmu ya Allah Mengucapkan syukur Dan terima kasih Untuk firman yang telah Kami terima pagi ini Di dalam kami membangun Relasi dengan sesama kami Seringkali terjadi Pengkhianatan Kekecewaan Maupun sakit hati Rasa tidak nyaman yang kami Rasa tidak nyaman yang kami rasakan Biasanya dilakukan oleh orang terdekat kami Atau bahkan Mungkin secara tidak sadar Kami yang melakukan hal tersebut Kepada sesama kami Untuk itu kami mohon Pengampunanmu ya Allah Dan kami mohon Penyertaan roh kudus Supaya kami dapat berdamai Dengan proses yang terjadi Kami dapat berdamai Dengan situasi Yang tidak sesuai Dengan keinginan kami Mampukan kami ya Allah Untuk mengempuni Orang yang mengecewakan Atau menyakiti hati kami Tuhan Yesus Sebentar lagi Kami akan memulai aktivitas Di hari terakhir Bulan Maret 2021 ini Dan kami akan menyongsong Bulan April 2021 Kami masih memohon pimpinan Dan berkatmu Di bulan baru Yang akan kami jalani Kiranya Apapun yang kami lakukan Dan hari ini Dan di sepanjang Bulan yang baru Adalah hal-hal Yang lebih baik Daripada bulan lalu Dan kiranya Seturut Dengan gendakmu Tuhan Yesus Banyak dosa Dan kesalahan Yang kami lakukan Untuk itu Kami mohon Pengampunanmu Doa Permohonan Dan ucapan syukur ini Kami alaskan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kami Yang sejati Yang kasihnya selalu Baru setiap hari Dari sekarang Sampai selama-lamanya Amin Selamat pagi Selamat beraktifitas Tuhan Yesus Memberkati Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi